Oke guys, balik lagi nih Maaf banget Dikarenakan ya Gue lagi Banyak kerjaan jadi gak sempet Ngevlog gitu Ya, gue sempet-sempetin deh Ya untuk Men-sharing Delapan Wisata yang berada Di Majalaya Tempat kelahiran gue Oke, kita langsung aja Pertama Santorini Swimming Pool Mencari tempat terbaik Untuk liburan, main air Di kawasan Majalaya Ada salah satu rekomendasi tempat Bermain air Yaitu Santorini Swimming Pool Kalau merenang dengan area Yang keren Serta panorama alam yang indah Di tempat wisata ini juga Kalian bisa menikmati Sunset yang menunjukkan Dengan biaya masuk 15.000 rupiah Yang ke Dua Sanding Waterboom Nah, jika ingin asik Kria bermain waterboom Kalian bisa berkunjung Ke Sanding Waterboom Majalaya Tempat wisata air Yang cocok Dikunjungi oleh semua kalangan Usia ini Menjadi salah satu kolam renang Terbaik di kawasan Majalaya Dengan biaya masuk 20.000 rupiah Yang ketiga Pilakancil Objek wisata Pilakancil Cukup ramai diperbincangkan Oleh wisatawan Banyak aktivitas yang bisa Pengunjung lakukan Ketika datang Ketempat wisata Majalaya ini Beberapa aktivitas yang bisa Pengunjung lakukan Seperti ARV Flying Fox Outbound Dan lain-lain Dengan Biaya masuk 35.000 Yang keempat Gunung Rakutak Sebagai wisata Pecinta alam Mungkin sering melakukan Wisata seperti Pendaki gunung Di kawasan Majalaya Terdapat wisata gunung Yang bisa didaki Dengan aman Yaitu Gunung Rakutak Gunung dengan ketinggian 1922 MDPL ini Menjadi saksi wisu Atas penangkapan Dan Pemberontakan Yang dilakukan Sekar Marijan Selaku Imam Dan Tokoh Islam Dengan Biaya masuk Gratis Yang kelima Danau Ciharus Danau Ciharus ini Berada di kawasan Gunung Kamujang Menurut geografi Danau Ciharus ini Masuk ke wilayah Kabupaten Garut Wisata alam Sebuah danau Yang berada Di tengah hutan ini Konon ada Seekor ikan besar Bernama Layung Menurut cerita Rakyat Masyarakat sekitar Tempat ini Juga sering Dijadikan Sebagai tempat Berkemah Akses Menuju Danau Ciharus Bisa dilalui Dari Majalaya Dari Majalaya Kalian bisa Menggunakan Angkutan umum Jurusan Majalaya Lemburawi Berhenti Di Pangkalan Wangi Sagara Dari situ Kalian bisa Menggunakan Jasa Ojek Sampai Kampung Perang Yang merupakan Kampung terakhir Menuju Danau Ciharus Dari Kampung Perang Kalian mulai Memasuki Perkebunan Yang dilanjutkan Masuk hutan Perjalanan Kaki Dari Kampung Perang Menuju Lokasi Danau Ciharus Memperlukan Waktu Kurang lebih 4-5 jam Dengan Biaya masuk Gratis Yang ke-6 Mata Air Cempaka Mata Air Cempaka Sebenarnya Bukan tempat Wisata Yang populer Namun Keradaannya Cukup Mengincar Perhatian Wisatawan Ada yang Unik Di tempat Mata Air Cempaka Yaitu Meski Musim Kemarau Mata Air Cempaka Tak pernah Henti Mengeluarkan Airnya Sangking Jarinya Air yang Ada disini Kalian Bisa Melihat Sampai Bagian Dasar Yang Terdapat Batu Berbentuk Gentong Terbalik Dengan Biaya Masuk Rp50 Eks Rp5.000 Saja Tujuh Taman Janda Cijapati Taman Janda Cijapati Masih Terbilang Tempat Wisata Majalaya Yang Masih Baru Di Taman Wisata Ini Terdapat Ribuan Kincir Angin Berwarna Warni Yang Terbuat Dari Plastik Di Lahan Taman Yang Begitu Luas Selain Keindahan Kincir Angin Buatan Taman Janda Cijapati Dilengkapi Dengan Aneka Jenis Bunga Yang Memiliki Warna Beraneka Ragam Dengan Biaya Masuk Rp10.000 Yang Kedelapan Alun Alun Majalaya Alun Alun Majalaya Bisa Menjadi Alternatif Tempat Wisata Bagi Kalian Yang Ingin Mengajak Bermain Buah Hati Kesayangannya Dari Dulu Alun Alun Majalaya Menjadi Ikon Kota Majalaya Keramaian Disini Akan Akan Makin Terasa Ketika Sore Sampai Malam Dengan Biaya Masuk Gratis